ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman hari ini semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam setiap urusan dan terima kasih sudah mengklik video ini jadi untuk video kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita atas hilangnya gibran tapi untuk versinya mang adik siapakah mang adik ini jika teman-teman sempat mendengar atau melihat kronologi yang diberitakan oleh media sosial pertama kali yang menemukan gibran ini adalah seorang warga jadi mang adik ini adalah orang yang pertama kali menemukan gibran di gunung guntur ya meskipun yang terlanjur viral di media sosial ini justru Pak Sobar dan begitu Pak Sobar terlanjur membenerin baju karena banyaknya pujian kepada beliau sampai akhirnya ada beberapa orang yang mengetahui bahwa sebenarnya orang yang menemukan gibran pertama kali adalah mang adik ini sampai akhirnya beberapa media ini lari mengejar mang adik ke rumahnya untuk dimintai keterangan jujur saya sangat salut atas kesederhanaan mang adik ini semoga kebaikan kemudian seperti apakah cerita mang adik ketika pertama kali menemukan gibran ini jadi ternyata ceritanya kenapa mang adik bisa menolong gibran ini bermula pada hari Kamis si gibran kan ditemukan pada hari Jumat jadi pada hari Kamisnya mang adik ini mendengar sebuah kabar nggak tahu dari orang mungkin tetangganya karena disitu beliau tidak menjelaskan beliau mendengar cerita dari orang bahwa orang ini sudah sudah mendapatkan firasat bahwa gibran ini masih bisa ditemukan dan lokasinya berada di seperti curug yang begitu tinggi dari situlah mang adik ini langsung tanggap beliau tahu yang dimaksud orang ini adalah curug Cikoneng karena memang curug Cikoneng ini meskipun kecil ketinggiannya ini mencapai puluhan meter dari situ mang adik ini langsung bertawasul kepada Allah dan dari tawasulnya ini mang adik ini mendapatkan petunjuk bahwa untuk keberadaan gibran ini berada seperti di sedikit di tanah sungai boleh dibilang gua ya dan untuk mengeluarkan gibran dari situ mang adik ini membutuhkan piranti yang berupa paku bumi kemudian di hari berikutnya yaitu hari Jumat mang adik ini berangkatlah ke curug Cikoneng sendirian loh kok sendirian kalau memang punya niat menolong gibran jadi begini menurut penjelasan mang adik beliau ini memang dilarang membawa orang banyak karena hal tersebut dapat menggagalkan proses penemuan gibran ini nanti karena itulah mang adik ini berangkat sendiri kesana sesampainya di curug Cikoneng sana mang adik ini memperhatikan lokasi seperti di foto yang sudah dia tunjukkan kepada media sesampainya di curug Cikoneng mang adik ini kembali bertawasul berpasrah diri kepada Allah sampai akhirnya mang adik ini menancapkan paku bumi tadi ke sebuah batu besar seperti di dalam firasatnya ini jika kita lihat gambarnya memang batu besar ini tepat berada di bawah curug ya kemudian untuk lokasinya ini katanya sih di bawah batu besar ini ini kan memang ada agak-agak lengkung cekungan hampir mirip gua ya inilah yang dimaksud di dalam firasat tersebut dan begitu paku tertancap mang adik ini memanggil nama gibran dari situlah gibran ini mulai nampak sedikit demi sedikit begitu pelan batu-batu ini oh di pakunya ditancapur di atas ya ada tuh tancapur di paku di atas ya doang akan ya baru jelas tawasulan baru muncul itu muncul gibrannya gimana Pak? nggak nggak salah jangan baik oh lagi gitu menurut pengakuan mang adik pertama melihat si gibran gibran ini kondisinya masih linglung dia masih bingung dan belum dapat bicara mulutnya ini katanya masih terkunci lalu ditepuklah undak gibran ini agar tersadar setelah tersadar oleh mang adik gibran ini diberikan makan dan minum punci mulutnya dipegang sama bapak di pangku ke bawah ini ada ke bawah nih turun ke bawah turun disini kasih cair kasih air langsung emut langsung emut langsung emut pasien tuang saat itu mang adik ini langsung naik ke tebing beliau ini mau mencari bantuan lewat HP hanya saja karena memang berada di sebuah lembah tidak ada sinyal karena sudah naik ke tebing beliau ini tidak juga mendapatkan sinyal sampai akhirnya mang adik ini nekat membawa gibran untuk naik begitu naik di sebuah punggungan yang tinggi mang adik ini baru mendapatkan sinyal dan pertama orang yang beliau hubungi ini adalah keluarganya mang adik mang adik meminta tolong kepada keluarganya untuk mengabarkan kepada para tim yang saat itu sedang mencari diminta mengabarkan bahwa gibran ini sudah ditemukan sampai akhirnya datanglah para relawan berikut pak sobar ini tadi yang datang-datang langsung menggendong si gibran itu adalah cerita versinya mang adik orang pertama kali yang menemukan gibran lalu kenapa dari awal ditemukannya gibran justru yang viral ini pak sobar jadi begini ya teman-teman mungkin buat teman-teman yang sudah melihat video vlognya jelajah gunung cikure atau channelnya pak sobar di awal vlognya teman-teman pasti melihat di situ pak sobar sempat ngomong ke kamera alhamdulillah bahwa si gibran sudah ditemukan posisinya dia berikut kameramen ini masih jauh dia belum turun dia masih di atas belum ke lembah jadi dari situ jika kita cermati sudah jelas ketika si gibran ini ditemukan justru pak sobar ini masih jauh lokasinya ini dari vlognya hanya saja para penonton yang menonton video tersebut terlalu fokus ketika kamera mengarah ke jalanan turun yang di situ ada kabel buat pegangan yang muncul pertama kali adalah pak sobar saat menggendong si gibran ini padahal di awal vlognya jelas pak sobar berikut yang megang kamera ini berlarian dia mengarah ke titik dimana dikabarkan bahwa gibran ini sudah ditemukan yaitu curug cikoneng yang jelas cerita mang adik ini didukung atau diperkuat oleh beberapa bukti yang pertama adalah sebuah foto pada saat mang adik ini di wawancara mang adik ini menunjukkan HPnya jadi ketika mang adik ini pertama sampai di curug cikoneng beliau ini memfoto dulu lokasi itu kemudian untuk bukti yang kedua yaitu paku bumi sebuah paku yang panjangnya sekitar 7 cm berwarna kuning emas dan bertuliskan rajah atau Arab disitu ini baku bumi yang ditancapkan oleh bapak adik oh ya potok-potoknya bang dimanapan nancepin buk nancepin paku bumi nya batu-batu ini oh ini pakunya ditancapkan di atas ya ada tuh kancapkan di paku di atas ya doakan ya baru jelas tawasilan baru muncul itu muncul gibran nya gimana pak gak salah jalan baik oh lagi gitu ya ini di kunci mulutnya di kunci mulutnya di kunci oh iya jadi buat temen-temen yang terlanjur percaya bahwa orang yang menemukan gibran ini pak sobar ini salah jadi yang pertama kali menemukan gibran ini adalah mang adik jadi mang adik ini adalah warga yang disebutkan di berita awal karena di berita awal disebutkan bahwa gibran yang menemukan pertama kali ini adalah warga mang adik inilah yang disebut warga disitu tujuan saya disini adalah pelurusan ya temen-temen karena saya lihat dari komentar-komentar yang masuk di video saya ini masih banyak yang percaya dan menyebutkan bahwa yang menemukan pertama adalah pak sobar dan buat temen-temen yang penasaran dengan cerita-cerita horror cerita mistisnya gunung guntur yang sempat terjadi silahkan temen-temen klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng karena setelah video ini saya akan mengangkat sebuah cerita yang dialami oleh pendaki saat melakukan pendakian ke gunung guntur sana saya Kang Ji terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh